Intro Baik, kita lanjutkan sekarang Nah, sekarang ayo dievaluasi Kebersamaan ini Kalau ini kualitasnya Bersama itu kan dekat Tapi kebersamaan dan kedekatan Itu ada gradasinya Mungkin kalian bisa pakai rumus ini Oh kalau saya dengan teman yang sana Itu ada di level ini Tapi kalau dengan teman yang itu Ada di level yang lebih rendah Level kedekatan yang paling tinggi Paling ideal Namanya kedekatan level vitalize Vitalize itu level vital Ini paling ideal Jadi kebersamaan yang sama-sama cocok Mungkin persamaannya banyak Ada yang berbeda Tapi komunikasinya bagus Mungkin sedikit-sedikit ada masalah Tapi bisa diselesaikan Ini enak Kalau kalian punya teman, punya sahabat, punya pasangan Kok persamaannya banyak Sebagian hal kita sama Hobinya sama, seleranya sama Dan banyak hal yang sama Terus komunikasinya nyambung Dan kalau ada masalah Bisa cepat ketemu problem solvingnya Bisa diselesaikan dengan cepat Itu paling ideal Nomor satu Ada yang lebih rendah Lebih rendah Harmonius Harmonius itu Kesamaannya banyak Komunikasi dan model penyelesaian Dan model penyelesaian masalahnya juga bagus Tapi ada beberapa hal yang terpending Tidak selesai Yo dalam banyak hal kita sama sih Kecuali dalam hal ini saja Ternyata kita tetap tidak sepakat Tapi kita tetap bisa jalan bersama Itu harmonius Persamaan kita banyak Komunikasi kita bagus Hanya di beberapa hal ini Kita tidak sepakat Nah ini namanya harmonius Ada lagi yang lebih rendah Namanya konvensional Konvensional itu Kita ada beberapa hal yang berbeda Komunikasi yo susah Penyelesaian masalah juga rumit Tapi tetap bertahan Kenapa? Karena ada kepentingan tertentu Atau ada yang mengikat Suami istri misalnya Wah berat saya ini Komunikasi tidak jalan Kita banyak perbedaan Tapi sudah punya anak Mau bagaimana lagi? Nah yang mengikat anaknya Atau kamu sama dosennya Wah berat saya ini Dosen mengajar aku tidak paham-paham Komunikasi tidak jalan Tanya malah dimarahi Mau protes Gimana? Tidak protes Gimana? Tapi kalau saya Misalnya Keluar dari kelas ini Nanti tidak lulus Mata kuliah Sudahlah saya jalan saja Ini namanya konvensional Ada yang mengikat Nah mungkin kalau di kelas tadi Kamu butuh nilainya Sehingga kamu bertahan di situ Rumah tangga mungkin anaknya Atau kamu sama temenmu Temen akrab Tapi sering Tidak cocoknya lebih banyak Diajak komunikasi Tidak bisa tiap hari gegeran Tapi kamu butuh motornya Untuk antar jemput Akhirnya kan kamu bertahan Yowes Gak apa-apa Tak betah-betah Sehingga penting ada tumpangan gratis Nah ini namanya konvensional Nanti ada yang Ini lebih parah Namanya konfliktit Berbeda dalam banyak hal Harus berjuang untuk berkomunikasi Dan menyelesaikan masalah Masih ingin bertahan Meskipun jungkil barik terus Sering berkonflik dan berselisih Tapi masih berjuang Ini tahapan berjuang itu konfliktit Namanya Aku ingin terus bareng sih Jadi Faso-faso perjuangan Tidak ada akhir Untuk mempertahankan hubungan Itu konfliktit Namanya Kalau yang konvensional tadi kan Tidak terlalu berjuang Karena Otomatis harus bertahan Karena ada yang mengikat Kalau konfliktit ini Faso berjuang Tiap hari harus Berjuang Mempertahankan hubungan Nah fase paling rendah Devitalize Mengalami Devitalisasi Kalau ini sudah lelah Berjuang Lelah berkonflik Sama sekali sudah tidak nyaman Di sini sudah muncul opsi Ayo pisah saja Tidak usah bersama lagi Itu sudah Devitalize Oke ya Jadi Sebelum pisah Ternyata masih ada fase Jangan kesusu Diputus Kita tidak cocok Pisah saja Tidak sesederhana itu Kalau bisa Yaudi pertahankan Ada fase-fase Yang panjang Teman-teman Boleh sekarang Dievaluasi Punya relasi Dengan apa Dengan siapa saja Ada di tahapan mana Alhamdulillah Kalau sebagian besar Relasinya Vitalize Paling tidak Harmonious lah Paling apes Konvensional Semoga Tidak ada Yang konflikt Capek Karena begitu Capek Beneran Devitalize Ayo Mulai Dievaluasi ya Lelah Sudah aku Dengan hubungan kita Ya sudah Berarti sudah Devitalize Sudah Tidak mau lagi Saya berjuang Capek aku Devitalize Ini opsi Terakhir Kalau yang ini Baik Ini kualitas Kedekatan Untuk mengukur Sejauh mana Kita Masih dekat Atau Sudah Jauh Yup Sari kata